Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Saya, Varianti SPD, calon Guru Penggerak dari SMA Negeri Sekulitebo, Provinsi Jambi, dengan pengajar praktik Bapak Zul Frianto SPD dan fasilitator Ibu Heti Mincepangke MPD. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai pada pembelajaran 6, pada aktivitas 3.2 A8, Koneksi Antar Materi Modul 3.2, terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus kita pada kali ini adalah, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Pada aktivitas ini, saya diberi tugas untuk membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul 3.2 ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan Guru Penggerak, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk kegiatan sebagai berikut. Berdasarkan petunjuk kegiatan yang telah ditentukan, maka kesimpulan saya tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah dapat disimak pada slide-slide berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengelolaan sumber daya yang tepat sangat berhubungan dengan kualitas pembelajaran murid. Nah, bagaimana hubungan antara keduanya dapat disimak pada slide berikut ini. berikut ini adalah contoh hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat dengan pembelajaran murid yang berkualitas. Hubungan antara materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi pada modul-modul lainnya yang telah dipelajari sebelumnya dapat digambarkan pada skema berikut ini. Penjelasan tentang hubungan materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya dapat dijabarkan pada slide-slide berikut ini. Penjelasan tentang hubungan materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi yang tepat dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi yang tepat dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Slide berikut ini akan memaparkan bagaimana pemikiran saya sebelum dan sesudah saya mengikuti pembelajaran pada modul 3.2 terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut ini adalah pemikiran yang berubah sebelum dan sesudah saya mempelajari materi pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat berjumpa dalam pembelajaran berikutnya! Salam Guru Penggerak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!